Intro Hidupnya disebut makin prihatin, syahrini diramal sampai menis agar dapat job di gagal abu Intro 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 Kehidupan syahrini dan suaminya rino barak leka dengan image kaya raya dan gaya hidup yang glamor. Hal itu kerap kali diperlihatkan di akun media sosial Syahrini dan Reino Barak melalui sejumlah postingan foto dan video. Dalam akun media sosial itu, tak jarang Syahrini dan Reino Barak memperlihatkan kemewahan hidupnya seperti makan di restoran mal atau jalan-jalan ke luar negeri. Namun dalam penerawangan peramal yang dipanggil Bunda Nadira, kehidupan penyanyi yang kerap disapain di situ tak seperti yang terlihat di media sosial. Penerawangan terhadap kehidupan Reino Barak dan istrinya itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat Whatsapp yang diunggah di akun Instagram atlambedanoofficial99. Dalam unggah tangkapan layar chat tersebut, Ramal Bunda Nadira mengatakan, saat ini kehidupan ekonomi Syahrini dan suaminya semakin terpuruk. Demi untuk bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak, Bunda Nadira menyebut Syahrini dibantu adik sekalipus managernya, Aisyah Rani mencoba segala cara untuk bisa kembali ke dunia hiburan. Petir julukan untuk Aisyah Rani sudah lobi sana sini supaya Tini Syahrini dapat kerjaan, tapi gak ada yang mau. Demikian tertulis dalam penerawangan itu. Dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau kini Syahrini sudah tidak dirip lagi di industri hiburan tanah air, seiring meredupnya pamor istri Reino Barak itu. Itu sebabnya kini Inces kesulitan untuk mendapatkan kembali pekerjaan di dunia hiburan mulai dari bintang iklan hingga menyanyi off-air. Di TV sudah gak laku, nyanyi off-air juga gak ada yang sudi bayar. Memang sudah gak ada harga jualnya lagi. Engkab Bunda Nadira dalam penerawangannya. Karena di TV dan acara off-air sudah tidak ada yang mau memberikan job, Ramal itu menyebut Aisyah Rani juga dengan mengupayakan agar Syahrini bisa tampil di podcast artis. Namun lagi-lagi Inces menemui jalan buntu sebab artis pemilik podcast tersebut juga gak mengundang Syahrini dengan alasan takut channel mereka ditinggal penonton. Dilema antara mungkin bisa banyak viewernya atau malah jadi bahan olokan sesama artis karena ngundang diri dan acara podcastnya jadi merosok. Lanjut Bunda Nadira. Hebo video panas mirip Syahrini dengan seorang pria beredar luas. Lama tak muncul di layar televisi kini tiba-tiba saja publik dihebohkan dengan beredarnya video panas mirip Syahrini bersama dengan seorang pria. Video tersebut menampilkan seorang perempuan mirip istri yang bergerak itu sedang duduk di sebuah kursi yang ditaruh di atas panggung. Lalu tiba-tiba tubuh sosok perempuan itu disentuh oleh sosok penarik pria. Dan siat masih memanas tak berselang lama sosok pria dalam video tersebut membuka pakaian yang dipakai sembari merangkul tangan perempuan mirip Syahrini itu. Digutip dan pasar suara.com dari Suara Press duplikan video panas itu dibagikan oleh akun Instagram atlambedanoofficial99 dan hal itu pun mengundang banyak komentar dari warganet. Itu beneran SYR kata netizen lain. Astaga beneran SYR itu tulis salah satu netizen. Terkait dengan kebeneran video tersebut masih diragukan. Akan tetapi jika benar kemungkinan itu adalah biulawas pasalnya saat Indonesia hari ini istri Reino Barak telah menutup aurat. Muak dengan perlakuan Reino Barak dan SYR ini begini sindiran pedas dari Luna Maya. Muak dengan perlakuan Reino Barak dan SYR ini kelasnya sindiran Luna Maya lewat ekspresi wajah. Hubungan SYR ini dengan Luna Maya memang bisa dikatakan tidak baik baik saja dan berjalan cukup lama semenjak Reino Barak dan SYR ini memutuskan itu menjalankan hubungan. Bukan jadi rahasia bila saat ini Luna Maya pernah memiliki persahabatan dengan artis ternama sebagai penyanyi dan pengelola acara. Persahabatan SYR ini dengan Luna Maya retakkan itu setelah Reino Barak dan SYR ini menikah. Kesebutuhan makan teman SYR ini saat ini dimiliki Luna Maya untuk mendapatkan Reino Barak. Sejak itulah keduanya mulai mengalami kram dingin. Tidak jarang keduanya seperti saling sindir melalui konten sosial. Belum lama ini video Luna di TikTok dianggap kembali menyimpir mantan pacar beserta istrinya ketika kita tahu cerita yang sebenarnya. Tulisnya dalam video itu memperhagakan seseorang yang ojak menemanya langsung memasang wajah meledek dengan senyum-senyum sesekali matanya melirik kiri-kiri kanan seperti menoleh pada seseorang dan diakhiri dengan tawa yang menggelitik. Tidak sedikit dari netizen yang menilai itu bentuk siniran pada SYR ini dan Reino Barak. Karma Israel tulis seorang netizen dengan singkat. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu haha sindir netizen lainnya. Ekspresimu cocok banget tutur netizen. Bukan kali ini saja Luna dianggap menyindir Syahrini sebagai mantan sahabat sebelumnya Luna Maya pernah mengunggap video kiriman produk kecantikan yang sebenarnya Syahrini menjadi brand ambasador dari produk itu. Ilfil sama cowok kayak bayi gede Luna Maya diduga sinir Reino Barak yang sering dimanca Syahrini. Hubungan Luna Maya dan Reino Barak sudah merenggang dan jauh terlebih ketika mantan dikasihnya itu sedang untuk mengakhiri kisah semara dan memilih Syahrini sebagai pendamping hidupnya. Sejak Syahrini dan Reino Barak memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga kehidupan mereka berdua kerap dikaitkan dengan sosok yang selalu seperti Luna Maya oleh netizen. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial ada sebagian pihak yang menirah bahwa hal tersebut ditujukan untuk mantan dikasihnya. Pada unggan postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede penelitif simpulkan perempuan Ilfil dengan Bencil alias cowok macam bayi gede. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.